Intro Karena semakin berkurangnya orang yang menggunakan beca pada sekitar tahun 2014, Kabayan yang sebelumnya menarik beca memutuskan untuk beralih profesi menjadi penarik beca motor untuk mengangkut sayur di sekitar pasar Jakasatru, kota Cirebon. Dengan modal sekitar 3 juta untuk membeli motor bekas dan 400 ribu untuk menggabungkan beca lamanya dengan motor menjadi cator. Namun pada saat pandemi kemarin, berkurangnya kunjungan pembeli ke pasar juga sempat membuat penghasilannya hanya mencapai 50 ribu per hari. Hingga kini dampak penurunan kunjungan masih dirasakannya. Meski omset harian yang biasa ia kantongi rata-rata mencapai 100 ribu hingga 180 ribu jika sedang ramai dan 50 ribu hingga 75 ribu jika sedang sepi. Catornya dapat membawa hingga 4 kuintal barang sekali angkut, yang biasanya berupa beras, tepung kanji, terigu, gula pasir, gula jawa, sayur mayur, hingga pernah diminta untuk membawa kulkas. Ia biasa membawa barang bawaan dari pasar Jagasatru untuk diantarkan ke Perumnas, Jamblang, Arjawinangun, hingga Losari, dengan tarif 15 ribu untuk jarak dekat hingga 100 ribu untuk jarak jauh. Kalau bawa beras tuh 4 kuintal, kalau aci paling 3 kuintal, ya sayur, ya sayur, gitu. Ke Perumnas, Perumnas, Jamblang, kalau bawa bawang tuh Jamblang. Jadi kalau saya sedikit atau rame tetap aja biar santai aja, kemarin dapat uang buat di rumah, paling dapat uang 100-150 udah, paling gede-gede itu gitu. Kalau ada nguatan, kalau nggak ada nguatan, paling dapat-dapatnya 50-75, paling gede-gede 100. Kalau nggak ada ya paling ya segitu. Ia dan rekan penarik catur lainnya di pasar Jagasatru sebenarnya mengetahui bahwa keberadaan becak motor belum sepenuhnya memiliki legalitas untuk beroperasi di sekitar Cirebon. Namun karena kendala keterbatasan kemampuan mereka yang hanya dapat mengendari beca dan tekanan ekonomi lah yang membuat mereka mengambil resiko pekerjaan tersebut.